Dharmasaba Filit Festival atau Daves digelar untuk pertama kalinya pada Jumat 25 November 2022 di lapangan Desa Dharmasaba, Kecamatan Abian Semal. Melalui Daves pertama kali ini, pemerintah Desa Dharmasaba ingin menciptakan showcase bagi potensi desa. Festival desa yang diinisiasi oleh perbekal Dharmasaba yakni Ide Bagus Surya Prabawa Manuwaba ini dihelat dengan kolaborasi apik antara golongan muda dan golongan tua. Terbukti bahwa dalam waktu persiapan yang hanya satu bulan, kegiatan dengan agenda padat selama tiga hari serta dengan bintang tamu kelas atas Bali ini berhasil dihelat. Surya Prabawa saat dijumpai pada sela-sela kegiatan mengatakan, pada Daves yang pertama ini ingin menunjukkan potensi yang ada di desa Dharmasaba. Baik dari segi seni, industri kecil menengah, serta peran serta masyarakat dari usia dini hingga orang tua. Ini adalah Dharmasaba Village Festival yang pertama, festivalnya desa Dharmasaba, yang mana di festival ini adalah kita menunjukkan potensi yang ada di desa Dharmasaba. Baik itu potensi seni, potensi IKM-nya atau industri kreatifnya, dan juga menunjukkan bagaimana perasatan masyarakat dari Dharmasaba baik dari anak yang di bawah, apa namanya, maaf, di anak yang usia dini sampai ke orang tuanya yang terlibat. Kata perbekal milenial ini, sebelumnya desa Dharmasaba dikenal sebagai penghasil babi dan produk olahan babi. Lebih jauh lagi, desa ini juga pernah terkenal dengan produksi genteng berkualitas tinggi pada masanya. Saat ini, Dharmasaba juga ingin dikenal sebagai desa yang dihuni oleh seni mantulan bukan sekedar profesi sampingan. Oleh karena itu, pada perhelatan DAPES ini, setiap banjar dari 12 banjar di desa Dharmasaba diberikan ruang showcase untuk menunjukkan potensi kebudayaan yang ada di wilayah masing-masing. Selama tiga hari pagelaran hingga Minggu 27 November 2022, setiap harinya, empat banjar diberikan ruang untuk mengisi acara pertunjukan. Sebenarnya kalau festival itu kan pada umumnya iburan pasti ada. IKM itu pasti ada, stand-stand pas-stand. Tapi kita yang berbeda di Dharmasaba itu adalah kita itu juga menonjolkan sisi potensi budaya masyarakatnya perbanyar. Karena perbanyar itu masyarakat itu aktif. Baik dari segi lomba, mereka ikut lomba bikin penyor, lomba paduan suara, maskot desanya, lomba tari maskot desanya, dan juga ada penyanyi solo. Dan perbanyar juga mereka pentas seni. Setiap banyar menampilkan pentas seni sesuai dengan potensi yang ada di banyarnya. Jadi semua banyar menunjukkan, jadi ini bukan kegiatan yang hanya untuk anak muda saja, tapi semua elemen terlibat. Selain pertunjukan itu, kita juga ada seminar-seminar sosialisasi seperti sekarang. Karena di sana, karena kita ada IKM, kita mau memberikan bekalah kepada masyarakat itu terkait dengan bagaimana keamanan pangannya, standar BEPOM-nya, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas dari produk-produk yang dihasilkan, dan juga kita memberikan akses kepada pelayanan publik. Jadi nanti akan ada pembuatan SIM, perekaman KTP, kemudian Samsung seliling juga, nah kayak gitu, kita setiapkan di sini. Perbekal Surya Prabawa juga menyebutkan bahwa dekorasi berupa penjur hasil kompetisi antar seket rune, dan detail lainnya direkas sendiri oleh generasi muda Desa Darma Sabah. Termasuk kelengkapan lainnya yang diperlukan kegiatan festival, dikelola sendiri oleh masyarakat desa, agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam desa. Dilihat dari komposisi stand tersebut, potensi kuliner Desa Darma Sabah di bidang olahan daging babi masih tetap hidup hingga kini, seperti babi guling dan kerupuk babi. Menurut Nimade Sintia Pranadewi, anak salah satu pelaku usaha yang mengikuti stand, babi guling Ibu Raquel, acara DAFES ini membantu usaha ibunya dalam hal promosi. Kalau untuk ada acaranya DAFES ini, bisa kayak mempromosikan dagangan Ibu saya, habis itu menambah pelanggan yang ada di babi guling Ibu saya, habis itu memperamai warung Ibu. Campur sih, ada pegawai, ada anak kecil juga, habis itu anak-anak sekolah, habis itu guru-guru di sekitar Ibu saya, itu kan ada sekolah di sana, habis itu pegawai-pegawai di kooperasi di Banyarbucu. Perbekal Dharma Sabah Surya Prabawa menegaskan kembali, bahwa DAFES ini merupakan pengeja wantahan maskot desa yang disekar pudak. Dalam area festival tersebut, terdapat patung dari ayaman bambu berbentuk wanita berdiri di atas bunga raksasa. Patung tersebut diletakkan di posisi strategis, yang langsung menghadap pintu masuk. Patung tersebut merupakan simbolisasi sekar pudak yang indah, cantik dan penuh kasih. Kata Surya Prabawa, DAFES sendiri dihadirkan untuk menjamu masyarakat desa, dengan keindahan dan kasih untuk maju bersama membangun desa. Dengan demikian, diharapkan ada rasa saling memiliki satu sama lain. Patung rajutan bambu itu adalah maskot desa kita. Maskot desa kita adalah pudak, sekar pudak. Jadi itu sekar pudak itu kita lambangkan juga sebuah wanita cantik juga sebagai simbol, karena cinta, kecantikan itu simbolnya abadi, keindahan. Sehingga itu kita tempatkan di sana sebagai memang tujuan kita membuat acara ini adalah menampilkan keindahan untuk yang pantas dikenal oleh masyarakat luar. Terima kasih telah menonton!